Dari MBB Jaya Raya, tahun 2019 ini melihat drawing yang ada, Jaya Raya untuk Putra adalah unggulan kedua, untuk Putri adalah unggulan pertama. Cukup baik melihat unggulannya, terus Jaya Raya sendiri melihat drawingnya seperti apa, apakah cukup menguntungkan bagi tim Jaya Raya? Pertanyaan kedua, targetnya ingin? Oke, terima kasih. Saya mau wakili dari Jaya Raya Jakarta, yang pertama untuk kansnya 50-50 sebenarnya, karena memang dari klub lain juga sama, pemainnya bagus-bagus juga, terutama dari Kohapen, ini juga semuanya, susah untuk mengolahkan juara pertahanan, tapi harapan kami, insya Allah mudah-mudahan targetnya sih bisa juara. Wih, luar biasa, Jaya Raya. Berarti mengalahkan musik padang-mudahan targetnya salah satunya, oke. Target seperti itu, mudah-mudahan. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang tim Putri, tim Putri karena ada beberapa atlet kami, mungkin dari klub lain juga sama, dikirim ke kejuaraan lain yang program dari BPSI, ada dari Spanyol sama ke Jerman ya kalau nggak salah, Austrianya. Ada beberapa di situ, jadi target untuk tim Putri semifinalan sebenarnya. Padahal untuk putra kedua, Mas. Bagus juga, bagus lagi kalau bisa juara. Oke, jadi kalau Putra pengennya juara, kalau Putri pengennya semifinal. Minimal semifinal. Minimal semifinal. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.